Halo sahabat toileters selamat datang kembali di channel info alet channel yang membahas mengenai teknik budidaya burung alet pada video kali ini kita akan melakukan pemasangan kamera CCTV mobile pada rumah burung alet sebelum kita lanjut jangan lupa tekan subscribe dan tekan tanda lonceng untuk berlangganan video-video terbaru dari channel info alet jadi pada hari ini kita akan melakukan pemasangan kamera CCTV merek S fish di rumah burung alet tujuannya untuk memasang kamera CCTV ini adalah untuk memantau perkembangan populasi di dalam burung alet dan meminimalisir ada gangguan gangguan di dalam rumah burung alet untuk tidak sering masuk ketika ada burung walet di dalam gedung di dalam gedung alet Oke langsung saja kita matikan mesinnya terlebih dahulu jadi sebelum kita melakukan instalasi atau perbaikan di dalam gedung maka kita wajib diwajibkan untuk mematikan terlebih dahulu amplifier agar burung alet yang masih ada di dalam gedung segera keluar jadi disini sudah ada kamera CCTV beserta dengan kabel dan adaptornya jadi sebelum pemasangan kita harus memastikan di dalam rumah walet burung waletnya sudah banyak yang keluar ini tujuannya agar burung alet tidak terlalu merasa terganggu pada saat pemasangan kamera CCTV di dalam ruangan inap jadi di dalam gedung ini kita kebanyakan menggunakan besek sebagai pelapi sirip agar populasinya semakin bertambah nah inilah perampakan penggunaan sirip di dalam rumah burung walet nah apabila burung walet sudah banyak keluar saatnya kita memasang dudukan kamera CCTV ini setelah kameranya terpasang maka kita mengatur posisi kabel power dari kamera CCTV itu sendiri disini di besek sudah banyak sarang mulai dipoles dan sudah ada yang menetas nah disini ada anak burung walet yang sudah menetas oke setelah kabel dan adaptornya terpasang maka kita sudah bisa memantau kondisi di dalam ruangan inap menggunakan HP inilah tampilan hasil kamera CCTV yang telah kita pasang jadi kamera CCTV ini memerlukan suatu koneksi data untuk bisa dilihat menggunakan HP Android namun apabila di dalam atau di lokasi rumah walet Anda tidak memiliki koneksi internet maka bisa bisa menggunakan memori memori penyimpanan untuk bisa dilihat hasil dari rekaman kamera CCTV ini inilah tampilan ketika burung walet sudah mulai masuk kamera CCTV ini menggunakan cahaya infrared jadi bisa melihat burung walet di saat gelap oke sekian informasi mengenai video cara pemasangan kamera CCTV pada gedung walet dimana tujuannya agar kita tidak usah untuk bolak-balik masuk ke dalam gedung walet untuk memantau perkembangan isi dari rumah burung walet kita semoga videonya bermanfaat jangan lupa tekan subscribe dan tekan tanda di lonceng untuk berlangganan video-video terbaru dari channel info walet selamat menikmati